Bupati Nganjuk Novi Raman Hidayat kembali merotasi sebanyak 84 pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Puluhan pejabat eselon 3 dan 4 yang akan dilantik mengikuti pengambilan supah jabatan di ruang rapat Anjuk Ladang dan sebagian di aulat kantor inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk secara virtual. Para pejabat eselon 3 dan 4 yang dimutasi merupakan para camat, sekretaris camat, kepala bidang, kepala bagian hingga para kepala seksi. Sementara dari data pelantikan Bupati Nganjuk sedikitnya ada 18 camat dan sekcam yang dimutasi menerima jabatan baru. Para pejabat yang dilatik adalah yang bergeser menjabat sebagai camat di daerah lain. Ada juga yang menjabat sebagai kabit hingga sekretaris dinas. Bupati Kabupaten Nganjuk Noviraman Hidayat menjelaskan mutasi puluhan pejabat eselon 3 dan 4 ini dilakukan untuk mengisi pos atau jabatan yang kosong. Pihaknya berharap dengan adanya formasi jabatan baru ini, para pejabat dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dengan maksimal. Pihaknya juga berpesan kepada seluruh ASN yang baru dilantik untuk tidak menjadikan sebagai motor penggerak perpecahan di lingkungan PEPGAP Nganjuk maupun di masyarakat. Ada 84 kalau misalnya, 84 ini masih banyak lagi yang harus dilantik, tapi berlahap lah, bertahap sekian, nanti ada lagi yang baru saya. Karena juga pejabat yang kosong juga banyak juga, pejabat yang kosong, kemudian juga karena pensiun ya, karena pensiun juga banyak juga. Selon 3, selon 4, apalagi selon 2, ada 6 yang kosong juga. Ini kan PR bagi saya, untuk bisa menyelesaikan PR ini bersama Pak Segda dan yang lain, supaya pemerintahan ini maksimal, untuk bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Targetan awalnya seperti apa? Ada target yang muluk-muluk. Yang terpenting, bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal, timbuk, dan berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu aja yang saya sampaikan kepada semuanya. Jadi ada target 100 hari, ini tidak ada. Penting, enjoy bekerja, nikmati bekerja. Kalau sudah enjoy, sudah nikmatkan, akan terus bekerja, 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 dan akhirnya bekerja. Tidak ada lagi beban dalam diri masing-masing, peserta yang baru saya semantik tadi. Setelah mutasi gelombang pertama kemarin, Bupati memastikan akan menggelar mutasi gelombang kedua dengan sasaran pejabat eselon 2. Keberadaan 6 pos jabatan eselon 2 yang kosong masih menjadi PR di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Saya berhormati Bapak-Ibu sekalian.